Intro Oke teman-teman Soh di video kita kali ini Kita main STD lagi Karena STD baru aja update ya Akhirnya update setelah sekian lama gitu kan Mereka males update Gara-gara ada tier-tier gini ya nih Males buat update Tapi ya gak apalah Oke Sekarang ada beberapa unit B6 baru Salah satunya yang sekarang ada di banner Kalian bisa liat tuh ya Shiro ya Nih nih gue udah punya Red Servant Final Shiro B6 yang baru teman-teman ya Dan ini It's quite OP But not too OP ya By the way gue mau bawa Gue mau bawa Sebagai pembandingnya juga teman-teman ya Yaitu adalah Funny Valentine Yes Kaget kan kalian lu Kok membandinginnya sama Funny Valentine guys Nanti kalian liat aja oke Nanti kalian liat aja Dan gue bawa Gue bawa The Patriot juga By the way ada unit baru lagi nih Gue masih VPV ya Dia punya Siapa namanya Siapa sih Troy Honda ya Troy Honda B6 Sama satu lagi Siapa namanya Aduh gue lupa Yushiro What Oh Yugi Hero Oh Yushiro Yugi Hero dari Bucky juga tuh teman-teman ya Jadi Ada Tiga unit yang baru kita tau ya Di update kali ini Yang pertama Shiro Terus si Troy Honda yang B6 Troy Honda Enrage Namanya kalo gak salah Sama satu lagi yang tadi Yugi Hero tuh Eh Yugi Hero By the way ini Yang Red Servant Kalian gak bisa evolve ya Dari yang B4 Jadi kalo kalian punya Gue punya B4 nya nih Gue kira bisa di evolve kan Kira butuh berapa gitu Mungkin butuh 5 Atau butuh berapa Tapi ternyata gak bisa teman-teman Nah gue punya nih The Red Servant nya Dual Servant Tapi ternyata dia gak bisa di evolve ya Jadi ini unit yang berbeda Dari Dual Servant Jadi kalian mesti Bener-bener dapetinnya tuh Harus lewat gacha Bangke emang kan Jadi semua juga Troy kalo Eh kalo Troy bisa ya Troy Honda bisa di evolve ya Coba kita liat Troy Honda Troy Honda bisa di evolve kayaknya sih Nah ini kita coba Oke ini bisa di evolve ya Si Troy Honda bisa di evolve Dia cuma butuh 3 doang sih Gampang nih sebenernya nih Troy Honda gampang Dan ini Troy Honda ntar kita liat juga sekalian teman-teman ya Karena dia Salah satu unit Burn Paling OP sekarang kayaknya sih Ya Kayaknya paling OP sekarang dia sih Untuk nge-burn ya Karena dia nge-burn kan Yang Yugi Hero Ya Ya ntar kalian liat sendiri aja teman-teman ya Oke Sekarang kita langsung aja Ketempat trainingnya dulu ya Let's go Udah Oke Let's go Sekarang kita langsung aja Spawn aja langsung VVV ya Kita langsung coba aja Si Hero dia pertama kali spawn 50.000 pak Gokil Mahal banget Emang mahal sih Cuman nanti kalian bisa liat lah Kenapa OP teman-teman ya Nah ini dia Awal-awal Damagenya 60.000 Dengan SPL 5 Cuman range-nya burik Awal-awal 30 doang teman-teman ya But It's okay It's not that bad gitu kan Dengan damage segitu Spawn Oke kita liat kayak gimana animasinya teman-teman ya Ini berapa darahnya 300.000 Wah gampang lah ini 60.000 soalnya dia teman-teman ya Abis itu dia SPL 5 loh Awal-awal Lumayan bagus sih Cuman jelas banget ini bukan early unit ya Karena harganya 50.000 gitu kan Ngespawnnya doang 50.000 Gila Mahal banget Bang Oke Kita langsung aja upgrade yang kedua Kalian bisa baca sendiri teman-teman ya Harganya mahal banget 100.000 Teman-teman ambilnya 75.000 damage Oke Lanjut Upgrade kedua 125.000 75.000 damage ya Alright Alright Lumayan mahal ya Oke Ini aja damage udah gigi gitu kan 210.000 damage ya Ini baru upgrade kedua Ya baru upgrade kedua Oke Upgrade ketiga dia nambah 12 range Nambah 80.000 damage Dan 175.000 Harganya pak Plus giant blade Gas Oke kita liat dulu Yuk liat Spawn spawn Gas Oke kita liat ya Kayak gimana ya Ini udah nambah range-nya nih Dari 30 tadi jadi 42 Which is not bad Damagenya juga Udah oke ya Giant blade kayak gimana dia Uh Gak konjur pedang gede kah Wih dih Anjir Gila animasi keren sih Animasi keren sih Gue jujur aja ya Animasi keren banget Beuh Eh dia dua kali nyerang ya Oh dia dua kali nyerang loh Dua kali nyerang loh Coba-coba lagi Spawn 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 Dia dua kali nyerang pak Jadi satu kali Animasinya doang sih Padahal nyerangnya cuma satu kali doang Tuh Ini yang Ini yang pake Pedang biasa satu Lama tapi cowok Buset Nah itu satu Ntar dia nyerang lagi nih Tuh Dia nyerang lagi ya Itu gue gak ngerti deh Maksudnya gimana dah Dua kali serang gitu Coba darahnya banyakin Darahnya banyakin Dua kali serang dalam satu ini kah Coba-coba Soalnya dia SPA 5 detik Jadi gue rada gak percaya Dia nyerang dua kali Dalam rentang waktu 5 detik itu Kayak gak mungkin Dia kayak gini aja Dia nunggu lama kan Ini aja udah 5 detik gitu kan Tuh nyerang Dia nyerang lagi kah Apa serangan keduanya selalu beda Oh iya beda pak Beda loh serangannya Oke 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 Ini bagus sih Ini bagus sih Bukan beda ya Ini mungkin Emang animasi kayak gitu Bukan beda Tapi emang tetap sama Serangannya kayak gitu juga temen-temen ya Cuma pedangnya gak keliatan aja Rada aneh Karena dia kelamaan tuh Tuh kelamaan gitu Aneh banget gitu Yaudah lah Oke kita upgrade dulu Upgrade yang ke Berapa nih sekarang nih Yang keempat ya Upgrade yang keempat 200 ribu Aji mahal banget 200 ribu Cuman dia nambah damage nya 81 ribu Alright Lalu upgrade yang kelima 220 ribu Nambah damage nya 82 ribu Anggir mahal banget pak Oke Circle EOE nya pun kecil ya Awal-awal temen-temen ya Ih men Ini udah mau sejuta nih Udah mau sejuta Tapi circle EOE nya masih kayak begini Gitu kan Kecil banget Oke Udah upgrade yang ke-6 250 ribu Aji Dan nambah damage nya 85 ribu Oke not bad Ya Oke ini udah mau sampai Update yang paling terakhir Masih belum berubah ya Oke Kita langsung aja Upgrade yang ke-7 270 ribu Ih mahal banget pak ini pak Dan 90 ribu damage Oke nah ini yang terakhir ya Yang terakhir Harganya 300 ribu Harusnya yang terakhir ya Ya harusnya yang terakhir Upgrade yang ke-8 Upgrade yang terakhir 300 ribu 50 range Ya 10 ribu damage Tapi dia nambah 5 SP apa Jadi SP jadi 10 ya Tapi Ada sword train Dimana kalo kita pake Kalian bisa liat ya Dia jadi full EOE pak Gila Gila Full EOE Dengan range 92 Gokil gak sih Gas Spawn 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 Kita liat kayak gimana efeknya ya Gila Liat nih Noble Pantasm Yoi Gila Keren banget gak sih Kece Efeknya kece ya sih Efeknya kece ya Tapi 10 detik itu yang Gimana gitu 10 detik aja Cuman AOE nya pak Range 62 Gila bagus banget sih Dan kalian bisa liat ya Level 1 aja Damagenya udah 700 ribu Belum di buff loh ini Let's see Let's Let's Kita buff gitu kan Kita coba buff ya Kita coba buff Se OP apa nih anjir Kita buff ya Oke Kita langsung aja coy Harus ini Kita langsung aja buff Berapa dia Biar kita bisa liat ya Berapa damagenya Gokil gak sih 2 juta pak 2 juta Range 92 AOE Gila gak sih AOE nya yang bikin OP Itu AOE nya temen-temen Sama range nya ya Kayaknya ini AOE dengan range terbesar Saat ini dia deh 92 Gokil banget sih Cuman sayangnya dia ground pak Dia ground Gak air unit Gak hybrid temen-temen ya Jadi Ya paling itu doang sih Itu doang Yang minusnya disitu doang Sama SPA nya 10 temen-temen ya But Other than that It's good Dan kalo kalian perhatiin Ini dia ada skillnya pak Sword blocker Sword blocker Jadi ya Kita akan liat aja Kita akan liat Sword blocker Itu buat apa ya Itulah kenapa Gue bawa Fanny Valentine Karena Ya dari namanya udah keliatan ya Sword blocker Jadi dia mirip-mirip Fanny Valentine gitu Kita langsung coba Taruh di belakang aja Biar dia gak nyerang ya Kasih dong yang cepet dong PPV Yang speed nya berapa 10 kek 10 atau berapa gitu Yang Ya cloner aja Cloner aja Kita liat dulu Cloner bisa apa enggak Soalnya dia Dia rada aneh temen-temen ya Kalo Fanny Valentine Dia kan bisa semua ya Air unit pun bisa gitu kan Nah kalo si Siro ini Sedikit berbeda nih Sedikit Gimana ya Ini ini cloner Kita liat cloner ya Langsung gagal dong Langsung gagal gak sih Berapa speed nya 200 ribu ya Oh gak apa-apa lah Oke kita liat temen-temen ya Kita liat nih Apakah cloner bisa Soalnya tadi Tadi gue sama si Fiona Kita coba cek-cek Ada beberapa yang gak bisa Ada beberapa yang bisa gitu kan Ih langsung mati dong Blok Awas menggir lu Oke kita liat dulu Kita coba aja langsung Siro ya temen-temen ya Sword blocker Kita liat nih ya Ini OP juga sih Cuman sayangnya Ya begitulah Sword blocker Oh bisa pak Wih gila Ada seibah Ada seibah Anggap block temen-temen ya Cuman Dia cuman cloner doang Only Eh bukan cloner Apa ya Ground unit Tapi gak semua ground unit juga sih Yang mini boss Mini boss Itu gak bisa temen-temen ya Jadi Gimana gitu Rada-rada aneh juga gitu ya Wah ini Wah kita mesti pake Funny Valentine lagi Tembus nih soalnya nih Kita mesti pake Funny Valentine lagi Dan dia kalo misalkan lagi Sword blocker Dia gak bisa diserang Aneh gak sih Aneh ya Aneh ya Tadi kan kalian liat tuh ya Gue udah taro Tapi dia gak mau nyerang Karena dia masih ada Sword blocker ya Jadi Ya gimana ya Sebenernya skillnya Rada-rada bagus Tapi rada-rada jelek juga sih Susah juga ngejasin deh Gimana ya Coba mini boss deh sekarang deh Jadi kita kalian aja temen-temen ya Ini kan kalo Funny Valentine kan Amor boost Dia semua bisa temen-temen ya Mau air unit Apapun itu Boss segala macem bisa Cuman kalo siro Dia gak pak Siro tuh cuman unit-unit Kayak Cloner Deselerate Terus yang biasa ya Boss pun gak bisa Powerful Bisa tuh Air unit gak bisa Gue udah coba Explosive mungkin bisa Explosive ya Regenerator Maybe bisa I don't know Apa kita coba Kita coba regenerator deh Kita coba regenerator ya Liat sih Liat sih Liat sih Apakah bisa Apa enggak gitu kan Kita coba Kita coba Kita coba ya Ini regenerator nih Kalo ini Kalo kayak gini Berarti masuknya unit-unit Yang ada efeknya ya Kayak cloner gitu Kayak cloner gitu ya Tapi harusnya bisa Ini kan lama ya Jadi kita bisa langsung Apus aja Ini gue gak tau apakah Apakah bisa begini juga Kalo match beneran Apa cuman di training doang ya Karena dia bisa dipake Terus-terusan Jadi sedikit OP juga sih ini Dia bisa dipake Terus-terusan nih Gue bisa pake lagi nih Jadi kayak gak ada Gak ada cooldown ya Gak ada cooldown untuk Worldnya temen-temen ya Waduh Wah mati kah Oh shit Oh shit Gue kelewatan Sword block Wet Gak bisa Ya kan gak bisa kan Gak bisa kan Bahkan regenerator pun Gak bisa coy Gak bisa Gak bisa di stop itu Regenerator aja Gak bisa ngestop deh Jadi Kayaknya sih Kayak unit-unit yang biasa ya Yang basic-basic doang Kayak deselerate Mungkin kayak gitu ya Cloner Sama yang biasa Kayaknya yang regenerator Explosive gitu-gitu Kayaknya gak bisa deh Kayaknya ya Ini kita replay aja Replay-replay Jadi I don't know Kalian-kalian bisa nilai sendiri deh Ini bagus apa enggak ya Kalo menurut gue sih It's okay It's not that good Tapi oke lah ya Cukup oke lah Mungkin kalo infinite Masih bisa dipake lah Cuman Kalo di infinite Sebenernya yang masalahnya Itu air unitnya Jadi kalo dia gak bisa Ngestop air unit Jadi buat apa gitu Gak berguna gitu kan Aduh Karena dia Ground unit juga gitu kan Bukan Bukan air unit Bukan hybrid Jadi I don't know Mungkin bisa dipake sih Untuk infinite bisa dipake ya Untuk damage bisa sih itu Kalo kalian mau Untuk nyari damage Itu bisa sih Karena dia Aoe damage nya 2 juta lebih gitu kan Level 1 loh Level 80 aja Ya isi udah 5 juta itu Pasti gue yakin 5 juta Aoe dengan range 92 Wow that's good man That's good But the skill The skill is burik gitu Skill so burik gitu kan Aduh gue gak ngerti lagi Nama skillnya coy Beda sama Amorbus Kalo Amorbus Dia semua bisa guys Itulah bedanya sama Funny Valentine ya Jadi kalian bisa Pilih sendiri deh Mana yang menurut kalian Bagus untuk leaderboard ya Kalo menurut gue sih Masih Funny Valentine sih Karena Amorbus ini berguna banget Udah gitu dia lebih murah kan Mak liat Cuma 8 ribu gitu Sedangkan ini Shiro Mana tadi Shiro Shiro harganya sampe 2 juta pak Kalian bisa liat ya Shiro ini totalnya 2 juta guys Jadi emang mahal banget pak Hampir 2 juta sih itu kan Hampir 2 juta ya Dia 1,7 1,8 Gitu lah temen-temen Jadi lumayan mahal juga nih Shiro nih Dan skillnya pun Gak bisa ngeblok semua enemy gitu kan Jadi Ya begitulah Pizza Mozzarella Itu Oke sekarang kita liat Troy Honda dulu dong Troy Honda dong Gue mau liat Troy Honda dong Coba-coba Troy Honda Nih gue kasih ini ya Kita liat Troy Honda langsung temen-temen ya Gak perlu gue Kasih liat satu-satu Kita langsung aja temen-temen ya Troy Honda langsung full upgrade aja oke Troy Honda full upgrade Karena dia gak ada skill apa-apa juga Dan dia ngeburn ya Udah Udah sangat Udah sangat pasti gitu kan Troy Honda Ngeburn itu udah Ya biasa lah Oke kita liat Troy Honda temen-temen ya Nah ini dia Troy Honda level 1 juga Liat full upgrade 60 ribu pak SPH 3 Gila gak sih But the range man The range The range is so burig ya 65 Not bad sih Sebenernya 65 oke lah Cuman untuk infinite kayaknya kurang sih Ya kalo infinite kayaknya kurang temen-temen Nah ini mungkin Kalo kalian pake untuk elemental ya Itu bagus nih Kalo buat raid Raid yang elemental ya Eh apa sih ada raid Raid kan ya kalo gak salah ya Raid elemental ya Kalo gak salah sama challenge Ada kan tuh challenge-challenge yang akhir-akhir Ada kan tuh elemental juga tuh Dan Bisa dipake juga untuk infinite yang elemental juga dia Dan harganya 180k tuh kan Harganya totalnya 180 ribu ya Not bad Not bad It's good Tapi nih ya udah jelas nih Unit paling OP untuk burn saat ini ya Dia ya Ya damage sampe Kalo di buff aja Coba kita liat buffnya Di buffnya tembus ya Itu 300 ribu kayaknya Tembus sih Wisi wisi Tembus tembus Gue yakin tembus Kita coba ya Kita coba Shinzo Tasa 300 sih Oh gak nyampe deh 180 doang Sedikit banget ya Eh gak sedikit sih 180 ribu burn itu sakit loh Karena burn kan 5 kali kan Hey man 5 kali loh Gila Ya dbc kayak 5 aja berapa Udah mau sejuta Hampir sejuta Per 3 detik pak Gokil gak sih Gokil Gila Cuman gak Sebenernya gak 3 detik sih Sebenernya dia kalo Nge burn itu kan dia Kalo diserang sama burn lagi Dia gak bisa Nge burn lagi kan Jadi Ya paling 1 kali Dia kena sampe Berapa tadi tuh 500-600 ribu lah ya Lebih lah 700 ribuan lah Anggaplah 700 ribu Abis itu dia baru nyerang Biasanya 190 ribu It's okay Not bad Bisa dipake untuk Elemental yang infinite Dan macem-macem Oke Sekarang kita akan coba Yang satu lagi Siapa namanya Si om-om berotot Anjir What's the name I forgot Yugi Hero Eh Yugi Yugi Hero Yugi Yugi Hero Yugi Hero Yugi Hero Dah hapus nih Troy ya Ternyata hapus Kita pake Yugi Hero Temen-temen ya Yugi Hero menurut gue Lebih burik lagi pak Nah ini nih Om-om Om-om keker ya Nah ini nih Anjir mukanya Mukanya aduh What the fuck banget anjir Oke Kita liat Tapi dia efeknya keren pak Dia efeknya keren Gue jujur aja ya Efeknya keren banget Gue suka sih Efeknya keren Kayak Inilah apa sih United State of Smash anjir Keren Cuma range ya kalian bisa liat gak sih Range nya Full upgrade dulu langsung Full upgrade ya Full upgrade semuanya Langsung Kalian bisa liat damagenya ya 56 ribu doang pak 56 ribu ya Efeknya kayak gitu tuh Boom Gila efeknya keren Tapi tidak setara dengan damagenya Tapi dia ada skillnya pak Ntar di screenshot ya VPP ya Skillnya ya Namanya apa sih gue lupa Devil Back ya Devil Back kalo gak salah Coba pake Devil Back Gas Tuh Kalian bisa liat tuh Langsung sejuta pak damagenya pak Tapi SP nya nambah Eh enggak ya SP sama 4 kan ya Ya SP nya 4 Tapi range ya pak Yang sangat-sangat disayangkan itu range ya pak Lihat range Lu ke range men 30 anjir Sangat-sangat burik Oh 6 ya Berarti berubah SP nya ya SP nya pun berubah jadi 4 Bagus sih Tapi dia kayak burst damage gitu pak Dan dia bentar lagi abis nih Tuh abis kan Dia balik lagi Kita masih pake skillnya lagi Itu yang menurut gue Bikin-bikin burik ya temen-temen ya Ini juga kalian mesti gacha di Banner Z juga nih Dia Tro sama si Siro ya Itu kalian mesti gacha di B6 Tapi kalo Troy Honda kalian bisa evolve Jadi ya lebih gampang Troy Honda sih Gigi game yang dibandingkan ini ya Gue gak Menurut gue kurang worth it sih ini sih Karena dia Ada skillnya Dia sakit Begitu pake skill Kalo gak pake skill ya gak sakit Kalian bisa liat tuh damage nya 56 ribu SP 30 range Aduh burik banget anjir Burik banget Sumpah gak bohong gue Di buff kayak Kalo dia pake Devil Back Range nya jadi 100 gitu loh Kalo kayak gitu Itu baru oke lah Kalo kayak gitu baru oke lah Walaupun Gimana gitu ya Kita mesti Kita mesti pake skillnya terus-terusan gitu kan Males juga gitu kan Yah It's okay to have Kalo kalian mau Collector aja sih Cuman kalo Gue sih kayaknya Gue kayaknya gak gue ambil sih Karena burik menurut gue temen-temen ya Oh iya Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Udah kelamaan gila Kita showcase 3 unit sekaligus anjir Imagine gak sih Oke thank you buat semua yang udah nonton Thank you juga buat Fiona yang udah ngebantuin ya 2 unit punya dia Gue males gak cah soalnya Thank you Buat semua yang udah like Udah subscribe Ya thank you buat kalian semua Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe jangan mau Gak usahnya Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao 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 Ciao